Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Sejarah Pertikaian Tiga Raja Batak, Air Terjun Sampuran Janji Iya teman, Desa Marbun, objek wisata ini sangat terkenal dengan cerita masyarakat sekitar Tentang leluhur Raja Sisingamangaraja XII Dimana Raja Sisingamangaraja XII menjadi pendamai untuk Raja Marbun, Raja Sinambela dan Raja Manulang Ya dimana ketiga raja ini tidak pernah berdamai teman Jadi terjadilah persetuan damai perjanjian besar untuk mempertemukan ketiga raja tersebut Dan konon setelah perjanjian itu disepakatkan oleh ketiga raja tersebut Muncul Air Terjun Janji di lokasi tersebut Ya dan kononnya lagi teman Jika perjanjian itu dilanggar Maka Air Terjun tersebut akan berhenti Nah teman Air Terjun Sampuran Janji di Sumatera Utara Menawarkan keindahan serta kisah sejarah Konon Air Terjun ini dulu menjadi lokasi para raja mengucap sumpah Berlokasi di Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan Air Terjun Sampuran Janji atau Air Terjun Janji Menawarkan panorama indah yang langsung berhadapan dengan Danau Toba Sejarahnya nih ya Air Terjun ini menjadi lokasi bagi raja-raja Batak Mengucap sumpah apabila diberangkatkan menuju medan perang Untuk tiba di lokasi Air Terjun ini Dapat ditempu dengan berkendara selama 15 hingga 20 menit teman Atau sekitar 15 km dari Kecamatan Dolok Sanggul Yang merupakan pusat kabupaten Humbahas Ia memasuki perjalanan berbelok Mengikuti alur pinggir Danau Tobao Teman kembali disuguhkan pemandangan Pulau Simamora Pulau kecil tampak seperti gundukan tanah Yang muncul dari dasar danau Tak ada penghuni di pulau itu teman Nah teman menuju Air Terjun Hanya membutuhkan perjalanan kaki sedikit menanjak Sejarah 50 meter saja Ya sebuah jembatan kecil dengan latar Air Terjun Janji Agaknya cocok untuk berposes sejenak Lebih lanjut teman Begitu tiba di Air Terjun Janji Teman bisa menyaksikan banyak bukit Pemandangannya cukup memukau Air Terjun ini memiliki air bersih dan segar teman Belum lagi ada kolam bagi wisatawan Pria dan wanita harus menggunakan kolam yang berbeda ya Kolam ini memiliki pancuran alami Teman bisa merasakan air jernih dan sejuk Dan menikmati keindahan alam sekaligus Namun sebaiknya jangan langsung main di dekat Air Terjun Hal ini memang sangat berbahaya teman Jika teman datang dengan anak-anak Pastikan untuk memeriksanya dengan hati-hati Setibanya ditumpukan bebatuan di kaki Air Terjun Samar-samar aroma menyengat akan segera menyentuh indera penciuman Jangan heran teman Tepat di hadapan tumpahan Air Terjun Memang tumbuh sebuah pohon jeruk Bali Yang menebar aroma menyegarkan Meskipun terkesan mistis Di bahu kanan Air Terjun sejarak 20 meter Sepetak tebing curam yang membentuk petak-petak batu cantik Akibat gejala alam juga tersaji begitu indah Dan teman bisa mengabdikannya dalam sebuah foto atau video Ya di puncak tebing yang juga dialiri air dalam debit kecil ini Terdapat sebuah kolam kecil Di Samar Buntoruan, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang, Hasudutan Sumatera Utara Di sini teman akan lebih mengetahuinya Bagaimana keindahan dan kekayaan panorama alamnya Nah teman itu tadi adalah Sejarah Pertikaian Tiga Raja Batak Air Terjun Sampuran Janji Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton